Intro Berikut adalah Jadwal Liga Inggris pekan ke-25 Dari Sabtu 12 Februari 2022 Ada Manchester United yang akan berhadapan dengan Southampton Dan kick-off mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Dan tentunya bakal disiarkan langsung oleh Mola TV Di pertandingan selanjutnya ada Redford yang akan berhadapan dengan Brickton Dari Sabtu 12 Februari 2022 Mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat Dan bakal disiarkan langsung oleh Mola TV Sedangkan di partai yang lain ada Brentford yang akan menghadapi Crystal Palace Dari Sabtu 12 Februari 2022 Mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat Dan bakal disiarkan langsung oleh Mola TV Sedangkan di jam yang sama ada Everton yang akan menghadapi Leeds United Dari Sabtu 12 Februari 2022 Mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat Dan bakal disiarkan langsung oleh Mola TV Sedangkan di keesokan harinya ada Norwich City yang akan menjamu Manchester City Dari Minggu 13 Februari 2022 Mulai pukul 00.30 waktu Indonesia Barat Dan bakal disiarkan langsung oleh SCTV Selanjutnya ada Tottenham yang akan menjamu Wolverhampton Dari Minggu 13 Februari 2022 Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat Dan bakal disiarkan langsung oleh Mola TV Di partai yang lain ada Newcastle United Yang akan menghadapi Aston Villa Dari Minggu 13 Februari 2022 Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat Dan bakal disiarkan langsung oleh Mola TV Selanjutnya ada Burnley yang akan menghadapi Liverpool Di hari Minggu 13 Februari 2022 Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat Dan bakal disiarkan langsung oleh Mola TV Di partai Pamungkas ada Leicester City yang akan menghadapi WSM United Di hari Minggu 13 Februari 2022 Mulai pukul 23 lewat 30 waktu Indonesia Barat Dan bakal disiarkan langsung oleh SCTV Dan bagi kalian yang menunggu pertandingan antara Chelsea melawan Arsenal Pertandingan itu resmi ditunda Akibat Chelsea masih ikut turnamen Pila Dunia Antarkloom Dan berikut ini adalah kelas main Liga Inggris yang terbaru Posisi puncak masih ditempati oleh Manchester City Dengan koleksi 60 poin Sedangkan peringkat kedua ditempati oleh Liverpool Yang berhasil mengkoleksi 51 poin dari total 23 pertandingan Sedangkan Chelsea masih tertahan di peringkat yang ketiga Dengan torehan 47 poin Sementara untuk peringkat keempat ditempati oleh WSM United Yang berhasil mengkoleksi 40 poin Sedangkan untuk peringkat kelima ditempati Arsenal Yang berhasil mengkoleksi 39 poin Dari total 22 pertandingan Sedangkan untuk peringkat keenam ditempati oleh Manchester United Yang berhasil mengkoleksi 39 poin Dari total 23 pertandingan Sedangkan untuk posisi ketujuh dan kedelapan Ditempati Tottenham dan juga Wolverhampton Sedangkan untuk tiga tim terbawah Dihundi oleh Norwich City Frankfurt dan juga Berle Yang masing-masing mengkoleksi 17 poin 15 poin dan juga 14 poin Dan berikut ini adalah daftar top scorer Sementara Liga Premier Greece Pemain Liverpool Yanni Mohamed Salam Masih memuncaki daftar top scorer Dengan torehan 16 golnya Sedangkan di tempat kedua Ditempati oleh Diego Juta dengan torehan 12 gol Sedangkan untuk peringkat ketiga dan keempat Ditempati oleh Jamie Fardy dan juga Song Yeo Min Yang masing-masing mengkoleksi 9 gol Sedangkan untuk peringkat kelima Ditempati oleh Cristiano Ronaldo Yang berhasil mengkoleksi 8 gol Sementara untuk top asis masih ditempati oleh pemain Liverpool lainnya Yakni Trent Alexander Arnold Yang berhasil mengkoleksi 10 asis Sedangkan untuk peringkat kedua Ditempati oleh Mamet Salah Dengan koleksi 9 asisnya Sementara itu peringkat ketiga Dihundi oleh Andre Robertson Yang berhasil mengkoleksi 8 asis Sedangkan peringkat keempat dan kelima Ditempati oleh Gabriel Jesus Dan juga Jarod Bowen Yang masing-masing mengkoleksi 7 asis Dan berikut ini adalah Jadwal 5 pertandingan selanjutnya The Big Five Liga Premier Inggris Untuk Manchester City 5 pertandingan selanjutnya adalah Berhadapan dengan Tottenham Hotspur Di kandang sendiri Kemudian Owe ke kandang Melik Everton Selanjutnya akan menjamu Manchester United di kandang sendiri Setelahnya akan berhadapan Dengan Crystal Palace di Etihad Stadium Dan terakhir akan Owe ke kandang Melik Britain Sementara untuk Liverpool Mereka akan menjamu Norwich City di pertandingan selanjutnya Setelahnya mereka akan menjamu Leeds United dan juga West Ham United Sehabis bertemu West Ham Mereka akan Owe ke kandang Britain Dan akan menjamu Manchester United Di Anfield Stadium Sedangkan untuk Chelsea Dua partai selanjutnya Mereka akan Owe ke kandang Crystal Palace Dan juga Burnley Selanjutnya mereka akan menjamu Newcastle United di Stample Bridge Setelahnya mereka akan Owe ke kandang Norwich City Dan akan menjamu Brentford Di kandangnya sendiri Sedangkan untuk Manchester United Mereka akan menjamu Britain di partai selanjutnya Kemudian Owe ke kandang Melik Leeds United Setelahnya mereka akan menjamu Wilford di Old Trafford Dan setelah itu mereka akan bertandang Kemarkas milik Manchester City Sebelum mereka menjamu Tottenham di partai yang kelima Sementara untuk Arsenal Mereka akan menjamu Brentford Dan juga Wolverhampton Setelahnya mereka akan Owe ke markas Milik Wilford Kemudian akan menjamu Leicester City Di kandang sendiri Dan akan Owe menuju Aston Villa Dan itu adalah informasi Mengenai Liga Inggris Began ke 25 kali ini Siapa nih Sob Tim jagoan kamu Jatikan jawaban di kolom komentar ya Sob Dan itu adalah berita bola kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya Like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak kutu Tentang berita bola Dan akhir kata Wa tchao